Siapa yang tidak mengenal Cianjur? Kota kecil, yang berada di utara Provinsi Jawa Barat ini, banyak melahirkan para ulama yang tersebar ke berbagai daerah. Tak heran jika daerah ini dijuluki Kota Santri. Edisi kali ini, kami ingin menelusuri sejarah pada abad ke-19, mengenai biografi dan kisah perjalanan para ulama yang berjasa di daerah tersebut. Berikut kisahnya, yang sudah kami rangkum untuk Anda. Yang pertama, Ajengan Kiai Haji Opo Mustafa. Atau yang akrab di Sapa Mama Kandang Sapi. Beliau dikenal sebagai sosok sederhana yang santun kepada semua kalangan usia, baik yang sudah sepuh maupun yang masih muda. Beliau lahir di Garut, sekitar tahun 1848 Masehi. Banyak sumber menulis, di masa mudanya beliau berguru pada ulama-ulama besar. Seperti, Sheikh Holil Bangkalan, Mama Guru Balerante Cirebon, dan Mama Benda Gadung. Mama Ajengan Opo Mustafa, beliau berangkat ke Cianjur pada usia 50 tahun, dan mendirikan pesantren di sana. Diceritakan bahwa setiap harinya, rumah beliau disesaki pengunjung. Bahkan banyak yang tak kebagian tempat dan akhirnya bergerombol di halaman rumah. Maka sejak saat itu, sebutan kandang sapi pun akrab di warga Cianjur. Mama Ajengan Opo Mustafa, beliau wafat pada tahun 1977 di usia 133 tahun. Sesuai dengan wasiatnya, dimakamkan di depan masjid, yang dibangunnya pada tahun 1897. Di mana masjid yang seluruh bangunannya terbuat dari kayu, di mana masih berdiri kokoh hingga sekarang. Yang kedua, Mama Ajengan Kiai Ahmad Sujai. Mama Ajengan Kiai Haji Ahmad Sujai. Atau Mama Ajengan Cihara Has-Has. Beliau lahir pada tahun 15 Juni 1910 Masehi, di Kampung Tugu, Desa Pasir Halang, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Mama Sujai beliau menuntut ilmu di beberapa pondok pesantren, antara lain. Di sumur Sari Garut, dari tahun 1927 hingga 1928. Kedua pesantren gentur, yang biasu oleh Mama Ajengan Ahmad Shatibi. Kemudian berguru kepada Mama Ajengan Ahmad Kurtubi, mulai tahun 1929 hingga tahun 1938. Lalu beliau berguru kepada Kiai Haji Raden Hussein, atau Mama Ci Ajak. Kemudian berguru kepada Kiai Haji Junaibi Tangerang. Beliau juga berguru kepada para habaib. Di antaranya Habib Ali Al-Atos, Bungur, Cikini, Jakarta. Kemudian Habib Muhammad Al-Haddaq, Tegal, Jawa Tengah. Selanjutnya berguru kepada Habib Sheikh bin Salim Al-Atos, Sukabumi. Ketiga ada Mama Ajengan Kiai Haji Ahmad Munawar, atau Mama Ajengan Cilaku. Beliau lahir di daerah Gandasoli, Sukabumi. Pada tahun 1335 Hijriah, atau bertepatan dengan tahun 1916 Masehi. Berikut Pondok Pesantren, yang pernah beliau menuntut ilmu. Pondok Pesantren Caringin Cijero. Pondok Pesantren Bandang, Gandasoli Sukabumi. Pondok Pesantren Cilaku Hilir, yakni pondok yang nantinya akan diasuh oleh beliau. Kemudian Pondok Pesantren Asalafi Cibitung Bandung. Pondok Pesantren Warung Bawang, Pacet Cianjur. Selanjutnya Pondok Pesantren Gentur Cianjur. Pondok ini merupakan tempat terakhir beliau menimba ilmu. Pada saat itu diasuh oleh dua ulama besar, yakni Mama Ajengan Kiai Haji Ahmad Shatibi, dan Mama Ajengan Kiai Haji Muhammad Kurtubi. Ketika sudah mengajar, beliau sangat bersungguh-sungguh dalam mendidik santrinya, sehingga banyak dari mereka yang menjadi Kiai-Kiai terkemuka, dan guru-guru yang alim. Mama Ajengan Ahmad Munawar, atau Mama Ajengan Cilaku. Beliau wafat pada tahun 1394 Hijriah, atau bertepatan dengan tahun 1974 Masehi. Keempat Mama Ajengan Kiai Haji Muhammad Al-Mangfur, atau dikenal dengan sebutan Mama Ajengan Ahim, atau Mama Ajengan Cijambe. Mama Ajengan Kiai Haji Muhammad Al-Mangfur, beliau lahir tahun 1928 Masehi, di kampung Nyalempet Cilaku Cianjur. Beliau menuntut ilmu, ke beberapa pondok pesantren, di antaranya. Mama Ajengan Oppo Mustafa, Mama Ajengan Ahmad Shatidi Gentur, Mama Ajengan Muhammad Musofa Yahya Nyalempet, Mama Ajengan Sopandi Gelar, Mama Hasbuloh Raja Mandala, Mama Ajengan Fahruddin Jamudipa. Selanjutnya beliau berguru kepada, Mama Ajengan Munawar Cilaku, dan lainnya. Pada usia 23 tahun, atau bertepatan pada tahun 1951, beliau mendirikan pesantren di Cijambe, Cibbe Bercianjur. Pada waktu itu, banyak santri berdatangan dari berbagai daerah. Lalu di kemudian hari pesantrennya diberi nama Raudatul Muta Al-Limin. Semasa hidupnya, beliau banyak menulis kitab. Dan dari beliau juga banyak mencetak santri-santri. Yang kemudian menjadi kiai besar, dan mendirikan pesantren. Mama Ajengan Kiai Muhammad Al-Mangfur, beliau wafat pada tanggal 25 April, tahun 1993. Berikutnya Mama Ajengan Abdullah Haknuh, atau populer dipanggil Aangnuh. Beliau merupakan putra dari ulama masyur dan berpengaruh di Cianjur. Yakni putra Mama Ajengan Ahmad Shatibi, atau Mama Ajengan Gentur. Tidak diketahui pasti, tahun berapa beliau dilahirkan. Namun beliau berguru dan menuntut ilmu, langsung kepada ayahnya dan uanya Mama Ajengan Kurtubi. Kemudian berguru kepada Mama Ajengan Cijera. Mama Ajengan Aangnuh, beliau wafat pada tahun 1990 Masehi, dan dimakamkan di Gentur, Warung Kondang Cianjur. Berikutnya Raden Kiai Haji Zain Abdis Syomad, atau yang populer di Sapa Mama Gelar. Beliau lahir di kampuk Petawi Condong, pada tahun 1929 Masehi. Banyak sumber menulis, bahwa beliau masih ada pertalian darah dengan Raden Arya Wiratanu Datar. Yakni dari jalur Nimas Karangeng, din Raden Arya Wiratanu Datar. Mama Gelar banyak menimba ilmu dari para ulama besar. Mulai dari Mama Ajengan Gentur, Mama Ajengan Cibitung, Mama Ajengan Sempur, dan Mama Ajengan Cijera. Kemudian beliau juga pernah menimba ilmu di Mekah selama sembilan tahun. Yakni berguru kepada Said Alawi Al-Maliki, Said Amin serta tujuh guru lainnya. Kemudian sekitar tahun 1950, setelah pulang dari Mekah. Mama Gelar mendirikan pesantren Gelar, yang sebelumnya di daerah Petit Condong, dan didirikan oleh kakenya, yaitu Mama Ibrahim. Selain itu, beliau juga ditugaskan oleh gurunya dari Mekah, yakni untuk memperbanyak majelis T.A. Lim di berbagai wilayah. Dan sekarang Alhamdulillah sudah ada 137 majelis yang terhitung selama beliau hidup, dan sampai sekarang masih aktif. Mama Ajengan Gelar, beliau wafat tahun 1997, tepatnya di usia 68 tahun. Selanjutnya Mama Ajengan Ahmad Fakih, pendiri pondok pesantren Miftahul Huda Al-Musri, yang lahir pada tahun 1914 Masehi. Kemudian Mama Ajengan Cicantu, atau Mama Ajengan Jalaluddin Mahali, pimpinan pondok pesantren Al-Istiklal, Al-Islami Sukaluyu. Selanjutnya Mama Ajengan Muhammad, atau Mama Batu Kurung Cinangsi. Bagaimana sobat muslim, apakah kisah ini bermanfaat? Sebenarnya masih banyak ajengan, ulama yang berjasa di Cianjur. Tetapi mohon maaf, sakin banyaknya, sehingga tidak bisa semuanya kami ulas. Mohon maaf jika ada salah atau keliru dalam penulisan, penyampaian, nama dan lainnya. Semoga konten ini memberikan manfaat, khususnya buat admin yang menyampaikan, dan umumnya untuk yang menonton video ini. Dan semoga kita semua tidak lupa dengan jasa dan perjuangan, para ulama terdahulu. Tunggu kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.